Dinas Kesehatan Kabupaten Muarujambi mencatat selama 3 bulan terakhir di tahun 2022 ini, kasus demam berdarah jenggu di wilayah Muarujambi meningkat, dikarenakan beberapa bulan terakhir ini merupakan musim penghujan. Dinas Kesehatan Kabupaten Muarujambi mencatat pada Januari sampai dengan November 2022 tahun ini, terdapat ratusan kasus demam berdarah jenggu di Muarujambi, dikarenakan beberapa bulan terakhir ini merupakan musim penghujan. Afi Fudin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muarujambi menyebutkan, semua wilayah yang ada di Muarujambi seluruhnya berpotensi mempunyai kasus DPD. Ia menyebutkan dari Januari hingga November 2022 terdapat 102 kasus, di mana tren kasusnya meningkat di bulan Agustus sampai November 2022. Dirinya juga memprediksi pada Januari 2023, kasus DPD akan meningkat karena siklus dan curah hujan yang tinggi. Seperti bulan Januari tahun 2022 ini, terdapat 28 kasus yang tersebar di seluruh kecamatan. 2022 ini dari jumlah kasus yang dilaporkan oleh puskesmas ada total dari Januari sampai November. Ada 102 kasus dengan tren bulanan. Peaknya itu dimulai di bulan 9, bulan 10, dan mungkin akan tren naik juga nanti disampai di Januari. Ini biasa di siklus, karena ada hubungannya dengan curah hujan ini. Dari ratusan kasus tersebut, tidak ada ditemukan laporan kasus yang meninggal dunia dan telah ditangani dengan baik. Sementara itu, guna mencegah penularan penyakit infeksi tinggu, terutama bagi daerah-daerah dengan intensitas curah hujan cukup tinggi. Masyarakat diminta waspada dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, Loporka.